Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Sephira Kurnia Eka Ramadhani Saya dari kelas 10 Mipa 3 Nomor presensi 30 Kali ini saya akan mengajak teman-teman Semua untuk hunting jamur Yang ada di daerah rumah saya Langsung saja jangan di skip videonya Check this out Nah teman-teman Jadi ini adalah salah satu jamur Yang berhasil saya temukan di sekitar rumah saya Jamur ini Berasal dari kelompok Basidiomycetes Menurut informasi Yang pernah saya dapatkan Jamur ini dinamakan jamur kayu Atau biasa disebut Ganoderma aplanatum Apa sih ganoderma itu? Jadi ganoderma itu Adalah suatu organisme Eukaryotik yang digolongkan Kedalam kelompok jamur sejati Dinding sel yang dimiliki oleh Ganoderma itu sendiri terdiri Atas kitin, namun Selnya tidak memiliki klorofil Nah bagaimana cara Ganoderma mendapatkan makanannya Ganoderma mendapatkan makanannya secara heterotroph Yaitu dengan cara mengambil makanan dari bahan organik Di sekitar tempat tumbuhnya Nah dari penjelasan tentang jamur tadi Saya yakin pasti teman-teman semua sudah banyak yang mengetahui Jamur itu tumbuh di tempat-tempat yang lembab Tempat yang tidak terkena cahaya langsung Serta pada saat musim hujan Baik teman-teman Saya rasa video yang dapat saya sampaikan Cukup sekian Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada informasi yang salah Yang sudah saya berikan Untuk teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih